Berbeda dengan tahun sebelumnya, ritual bersih-bersih klemteng menjelang tahun baru Imlek di masa pandemi COVID-19. Jumlah umat yang datang dibatasi dan menerapkan protokol kesehatan. Meski jumlah umat dibatasi untuk menghindari kerumunan, namun kegiatan bersih-bersih klemteng di klemteng TK Si Kota Semarang dilakukan dengan sukacita. Terlihat umat yang melakukan bersih-bersih klemteng berbagai pekerjaan, mulai dari membersihkan altar hingga patung atau rupang dewa. Kegiatan bersih-bersih klemteng dipercaya dapat mendatangkan aura positif bagi umat konghujuh yang akan merayakan tahun baru Imlek pada 12 Februari 2021. Selama pandemi COVID-19, klemteng tetap dibuka dan umat konghujuh serta masyarakat Tionghoa diperbolehkan untuk berdoa, namun dengan pembatasan jumlah pengunjung. Tahun menjelang Imlek memang kita melakukan acara bersih-bersih altar atau rupang atau patung dari para diwaging ini. Kita lakukan setelah sembayangan tua pekong naik atau menghadirkan para diwaging ini naik. Maksudnya nanti kita cuma sembayangan biasa saja ya, jadi kita memang mengingatkan kondisi pandemi saat ini, jadi kita tidak berani untuk mengangkatkan sumber yang bersama. Kegiatan bersih-bersih klemteng memang ritual rutin yang telah dilakukan secara turun-temurun. Dan kegiatan bersih-bersih klemteng merupakan lambang disiapkannya hati dan pikiran. Umat konghujuh berharap permasalahan dan rintangan yang dihadapi tahun depan dapat diselesaikan dengan baik karena secara batin dan rohani bersih dengan segala ritual dan tradisi menyambut Imlek.